Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Fakihat Channel Channel yang membahas tentang takbir mimpi Takwil mimpi tentang turun Turun setelah naik ditakwilkan dengan kehinaan setelah kemuliaan Mimpi turun dari gunung berarti dia akan meraih jalan keluar Ada yang menakwilkannya dengan perubahan persoalan dan tidak tercapainya tujuan Jika saat turun mendapat bencana Ditakwilkan bahwa dia akan terkena musibah, kemudarotan, dan kesedihan Sesuai dengan kadar bencana yang menimpannya Jatuh dari atas gunung, bukit, tanjakan, atap, benteng yang tinggi, pohon kurma, dan pepohonan Ditakwilkan dengan perpisahan dengan orang-orang Yang ditunjukkan oleh takwil tempat-tempat di mana dia jatuh Misalnya, perpisahan dengan penguasa, ulama alim, suami, istri, budak, raja, pekerjaan, atau dengan suatu kondisi Pelaku mimpi dapat bertanya kepada diri sendiri tentang perkara yang paling penting baginya Harapannya, kecemasannya, prioritasnya, perpisahan dan langgengnya, hubungan Jika tujuan, keadaan dan harapannya terlampau banyak sehingga membingungkannya dalam menentukan takwil Takwilkanlah dengan perpisahan antara dia dengan orang yang ditunjukkan oleh takwil tempat dari mana dia jatuh Mimpi jatuh juga menunjukkan pertentangan di antara dua persoalan si pelaku mimpi Sesuai dengan kadar petunjuk yang ada Meskipun dia mengetahui kemampuan, kelemahan, dan kegamangannya dalam menangani persoalannya Juga mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh mimpinya itu Seperti kekeringan atau kesuburan, kesulitan atau kemudahan, batu atau pasir, dan daratan atau lautan Mungkin mimpi jatuh berkenaan dengan tubuhnya saat jatuh Mungkin mimpi ini menunjukkan jatuh ke dalam kemaksiatan, fitnah, dan kehinaan Bila jatuhnya itu ke dalam perkara seperti binatang buas Binatang yang tidak dikenal, ular, tikus, kotoran, dan benda lain yang menjijikan Mungkin pula jatuh itu ditakwilkan dengan meninggalkan dosa dan perbuatan bid'ah Bila dia jatuh karena menjauhi hal-hal semacam itu Atau dia jatuh ke masjid, ke taman, kepada nabi Juga jika jatuhnya itu untuk mengambil mushaf atau untuk sholat berjamaah Mimpi jatuh dari atap ke tanah Berarti dia putus asa dari seseorang yang diharapkannya atau dia jatuh dari martabatnya Lantaran perkataan yang diucapkannya Mimpi jatuh ke lumpur Berarti dia meninggalkan satu persoalan Baik persoalan agama maupun dunia Jika dia turun dari gunung, dia selamat Mimpi meluncur dari bukit, gedung tinggi, atau gunung Berarti persoalan yang dihadapinya akan berantakan dan tidak tuntes Mimpi seolah-olah dirinya meluncur dari atap ke tanah dengan menggunakan tali Berarti dia akan bersikap hati-hati dalam segala tindakannya Dan tidak berupaya memenuhi aneka kebutuhannya karena waro Mimpi seolah-olah turun dari tempat yang tinggi Dia ditimpa kebingungan dan kesedihan Terima kasih sudah menonton channel ini Jumpa lagi di tema selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh